Al-Fatihah Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini Acara Haul ini adalah acara istimewa ya Khususnya di Indonesia Karena saya selama 20 tahun di negeri-negeri Arab itu Belum pernah saya menghadiri acara Haul di sana Jadi hanya ada di Indonesia Ini tradisi di Indonesia tersendiri Tetapi istilahnya Haul Haul itu bahasa Arab Bukan bahasa Melayu Bukan bahasa Indonesia Haul itu bahasa Arab Sehingga mungkin sebagian teman-teman kita Belum mengerti acara Haul itu apa Kalau Haul dalam foto model ya Orangnya gemuk itu Nah ini begini persoalannya Haul itu adalah asal katanya itu dari kata kerja Fi'il madi Hala ya hulu Nah nanti masternya haulen Hala ya hulu haulen Kalimat kata haul itu sebetulnya tidak asing bagi kita yang sering baca Quran Baca hadis dan kitab-kitab Daya upaya Wala kuwata dan tidak punya kekuatan apapun Ila billahi la'lil adil Jadi ya Haul itu satu Maknanya adalah daya upaya Kemudian Yang kedua Dalam hukum Islam Makna Haul Khusus mengenai tentang batalnya wudhu Menurut maghab Imam Syafi'i Kalau kulit kita bersentuhan dengan kulit perempuan Apakah yang bukan muhrim ya Istri dan orang lain Itu bisa menyebabkan wudhu kita menjadi batal Kalau bersentuhan langsung kulit dengan kulit bila hailin Hailin itu adalah isim fa'il dari halaya Haul itu halangan Yang menyekat Yang menghalangi Jadi artinya ya Kita mengadakan haul itu adalah Untuk orang yang sudah sekarang sudah tidak punya daya upaya apa-apa Dan kita hari ini mendoakan Bapak Tengku Effendi Muhammad Rishad Yang sekarang sudah terhalang dengan kita Nyambung maknanya Haul itu artinya penghalang Artinya kita sudah tidak bisa Menemui beliau Tidak bisa melihat beliau Karena beliau sudah kembali kepada Tuhan Kemudian Yang ketiga Makna haul Ini Adalah di dalam Hukum zakat Tuhan Fiki Yaitu Kapan kita wajib mengeluarkan zakat Yaitu salah satu syaratnya adalah Haul Haul itu adalah Dulu saya memahaminya Satu tahun Ya Jadi satu Ketika harta itu sudah mencapai Nisom Ya Batasan orang wajib zakat Kemudian yang Kedua adalah Sudah ada di tangan Dan yang ketiga Sudah satu Satu tahun Tetapi Sebenarnya Haul itu dalam zakat Bukan satu tahun Sebetulnya Tetapi Tutup buku Karena orang dagang itu Baru diketahui Berapa untungnya Kalau sudah tutup buku kan Ya Tapi kalau petani Panennya Yawmahisadihi Pada hari Panen itu Baru ketahuan Dapat berapa ton Berasnya Jadi Kalau sebu Setahun Nanam padinya Itu tiga kali Ya berarti zakatnya Tiga kali Nah Orang dagang juga Zakat dagang itu Haul itu Artinya bukan satu tahun Tapi tutup buku Mungkin ada orang Yang dagang Tutup bukunya Per tiga tahun Per semester Ada yang setahun Sekali Ada yang setengah tahun Sekali tutup buku Itu kalau Tetapi kalau Perusahaan-perusahaan Transnasional Barangkali Yang perusahaan dunia Mungkin lebih dari Satu tahun Mungkin dua tahun Mungkin tiga tahun Nah maka tutup buku itulah Disebut dengan Haul Jadi Hari ini Kita mendoakan Al-Mawfulah Bapak Effendi Muhammad Rishad Yang sekarang Status beliau Sudah tutup Buku Ya kayak gitu Yaitu Ilamat Ibnu Adam Inqota Amaluhu Seorang manusia Ketika meninggal Maka Butuslah Amalnya Sudah selesai Maknanya sudah tutup Tutup buku Itu Makna Haul yang kita Maksudkan Hari ini Itu maknanya Sekitar Seperti itu Ya Satu Ulangi lagi Beliau sudah Tidak punya Dayah Upaya Apa-apa Beliau sudah Terhalang Dengan kita Dan beliau Sudah tutup Tutup Buku Kira-kira Seperti itu Kemudian ada lagi Mana Haul Itu menjadi Hawalah Ya Mana Hala Yahudu Juga Hawalah Kalau Tahwil Itu namanya Transfer Atau Hawalah Itu Transfer Jadi kita Mengirim Uang Itu namanya Tahwil Atau Hawalah Artinya Di Transfer Artinya Hari ini Kita Mentransfer Doa kita Untuk Al-Maghfurlah Tengku Effendi Muhammad Risad Itulah Makna Hawal Nah Dulu Orang Mempertanyakan Bagaimanakah Logikanya Orang kirim Doa Bisa Sampai Atau Tidak Kepada Yang Sudah Meninggal Dulu Pernah Orang Bertanya Siapa Yang akan Menyampaikannya Apakah Malaikat Apakah Jin Yang Menyampaikannya Lalu Naik Apa Dibungkusnya Pakai Apa Ya Kabel Tidak Ada Sudah Tidak Terhubung Lagi Nah Ternyata Dengan Kemajuan Teknologi Ternyata Uang Juga Bisa Dikirim Kok Betul Enggak Ada Kabelnya Enggak Ada Kurirnya Enggak Enggak Tinggal Saya Tulis Bapak Berapa Nomor Ini Dengan PJ 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 Lalu Klik Sudah Nyampe Enggak Bisa Diambelin Uangnya Selesai Jadi Dengan Kemajuan Teknologi Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Bagaimana Doa Kita Sampai Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Itu Itu Adalah Satu Jawaban Bahwa Itu Tidak Mustahil Atau Sangat Mungkin Sekali Doa Kita Sampai Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Yang Sudah Kembali Kepada Allah Ya Karena Bagaimanapun Juga Segala Sesuatu Itu Akan Kembali Kepada Asalnya Karena Jasad Kita Asalnya Adalah Tanah Maka Pasti Kapan-kapan Jasad Kita Akan Kembali Menjadi Tanah Roh Kita Asalnya Dari Allah Maka Pasti Kita Akan Kembali Kepada Kepada Allah Nah Oleh karena itu Dalam bahasa Agama Kematian Itu Sesungguhnya Adalah Bukan Bukan Musnahnya Jasad Bukan Hilangnya Roh Tapi Istilahnya Kembali Kematian Itu Namanya Kembali Ya Dimana Di dalam Al-Quran Dikasih Pertunjuk Yaitu Ketika Ada Orang Meninggal Dunia Yaitu Senggakane Atau Apanya Bahasa Apanya Senggak Itu Ucapannya Sambutannya Ketika Kita Mendengar Ada Orang Meninggal Itu Kita Hendaknya Mengatakan Bukan Ada Orang Mati Jailai Ya Bukan Atau Astaga Ya Tidak Kalau Kita Mendengar Orang Mati Kita Bilangnya Yang Maknanya Inna Sesungguhnya Kita Ini Semua Lillahi Adalah Milik Allah Wa Inna Dan Sesungguhnya Kita Ini Semua Ileyhi Hanya Kepada Allah Raji'una Kami Kembali Jadi Orang Mati Itu Artinya Kembali Kepada Kepada Allah Seperti Itu Jadi Kita Katakan Ya Mudah-mudahan Diampuni Kita Ini Asalnya Milik Allah Dan Kita Akan Kembali Kepada Allah Nah Kemudian Ini Batas Antara Komunikasi Antara Orang Hidup Dan Orang Mati Seperti Itu Seperti Orang Yang Pulang Ke Kampung Halaman Jadi Logikanya Kalau Orang Pulang Itu Menyebabkan Kegembiraan Atau Menyebabkan Kesedihan Pak Afkar Anaknya Kerja Di Taiwan Setelah Tiga Tahun Dia Kembali Seneng Gak Kembali Tapi Kenapa Orang Jadi Nangis Ketika Saudara Kita Meninggal Kita Menangis Ya Karena Dalam Pikiran Kita Meninggal Tapi Kalau Dalam Pikiran Kita Bahwa Kematian Adalah Arrujuh Ilallah Kembali Kepada Allah Tentu Hal Itu Tidak Menyedihkan Kemudian Ketika Kita Ziarah Kubur Ini Ada Etika Sopan Santun Budi Pekerti Ketika Kita Berziarah Kubur Mungkin Kita Semuanya Sering Ziarah Kubur Nah Ucapan Salam Untuk Mereka Itu Tidak Seperti Kita Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Antum Sabi Kuna Wann InsyaAllah Lahikun Yang Artinya Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Selamat Atas Engkau Semuanya Wahai Penduduk Kuburan Ini Antum Sabi Kuna Engkau Telah Mendahului Kami Wann InsyaAllah Lahikun InsyaAllah Kami Akan Menyusul Kamu Betapa Kalimat Itu Indahnya Yang Kita Masih Hidup Mengatakan Kebenaran Mereka Yang Sudah Mati Selamat Atas Engkau Semuanya Kamu Telah Mendahului Kami Dan Kami Juga InsyaAllah Akan Menyusul Kamu Jadi Ucapan Semacam Itu Artinya Bukan Segedar Doa Bukan Hanya Segedar Ucapan Tapi Juga Sekaligus Mensugesti Diri Kita Sendiri Bahwa Kita Sudah Siap Siap Akan Menyusul Mereka Jadi Kematian Dalam Logika Orang Beriman Adalah Sesuatu Yang Ditunggu Tunggu Kapan Kita Kita Kembali Itu Itu Yang Jadi Persoalan Aku Hanya Ingin Berbagi Kebahagiaan Dan Tidak Menggurui Siapapun Terlalu Sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan Tetapi Apabila Ada Orang Yang Ingin Mengisi Raporku Tentu Aku Sangat Gembira Sekali Dan Ku Jamin Aku Tidak Sakit Hati Sedikit Pun Terlalu